Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak Ibu hadirin yang dirahmatullahi wabarakatuh kemarin kita sudah mempelajari sebagian sunnah atau keutamaan sahabat Nabi namanya Bilal Arobah Yang pertama sunnah sukurundu Yang kedua adalah dalam mempertahankan keimanan Dan sekarang kita akan mempelajari sebagian sunnahnya yaitu tentang mu'addin Orang yang beradaan, orang yang menyeru orang untuk menunaikan sholat berjamaah Kita awali dari asbab murud adhan atau munculnya adhan Dijelaskan dalam sebuah hadis Ketika orang-orang muslim sama hijrah dari Mekah ke Mekah Semakin lama jumlahnya semakin banyak Kemudian nyestawi unnah Maka mereka kemudian sama berkumpul Kemudian mereka menanti datangnya sholat Mekah kemudian salah seorang dari mereka usul Bagaimana untuk bisa menanggung orang yang sholat Maka sebagian mereka usul yaitu untuk menggunakan lonceng Seperti loncengnya orang Nasroni Oh pakai lonceng saja Tang 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 bin khotok usul pada Rasul, kalau yang namanya loncengkan sama dengan orang Nasroni, yang trompet sama dengan orang Yahudi sekarang kita harus tampil beda ya, kemudian usul supaya diseru, nah terus kalimatnya bagaimana, ya kemudian nanti dirumuskan, maka kemudian Rasul memerintah kepada Bilal ya Bilal kumpanada bisolah wahai Bilal kamu sekarang berdiri kamu serulah untuk sholat, maka kemudian terjadilah yang tujuannya untuk menyeru orang berkumpul untuk sholat jamaah jadi, memang nidak atau seruan Islam ini, untuk sholat, tidak sama dengan orang Yahudi, tidak sama dengan orang Nasroni, tapi membuat sendiri dengan caranya itu untuk berantan terus kemudian dalam perkembangannya yang namanya andan kan tidak pakai speaker berjamaah, seperti zaman sekarang ya kemudian ada yang naik ke menara ya, buat menara yang tinggi harapannya yang dengar bisa lebih luas ya, maka kemudian menara itu dibikin pada jamannya Umar bin Khotob jadi itu hanya untuk menunjukkan tentang supaya lebih luas nah, kemudian dengan perkembangan teknologi sekarang tidak pakai manapun tidak apa-apa kenapa? karena ada namanya speaker dan sebagainya pengalasan dan sebagainya yang prinsip bahwa dengan andan kemudian banyak orang yang tahu waktu-waktu sholat dengan adanya andan diharapkan lebih banyak muslimin yang bisa datang untuk sholat berjamah di masjid terus kemudian yang andan itu namanya mu'adin ya lah apa itu keutamaannya mu'adin kehebatan mu'adin itu apa? ya nanti utamanya kepada sebagian kita yang jadi mu'adin hendaklah ditetapi ataupun di apa dipertahankan karena ini ada beberapa keutamaan apa keutamaannya yang pertama orang yang terhormat di hari kiamat jadi besok orang-orang yang bermu'adin jadi mu'adin di dunia akan dijadikan orang-orang yang terhormat di hadapan Allah di hari kiamat berdasarkan pada sabda Nabi Nabi kiamat seorang mu'adin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat nah kalau seperti jerapah nah panjangnya itu adalah untuk menunjukkan kecantikan kebagusan kehormatan pada hari kiamat bahkan kalau maaf saja maaf saja seandainya kita disuruh milih kita disuruh milih itu jadi orang pendek atau orang tinggi kira-kira pilih mana jane kalau tinggi karepe tidak seperti yang pendek ya kambil lah ya dimikian juga yang lainnya lagi panjang leher itu untuk menunjukkan kebagusan dan kehormatannya namanya ongkoh yang jadi mu'antin tetapi usahakan untuk dijadikan amal sholat yang kedua dipercaya ya dalam sebuah hadisnya nabi juga bersabda al-imam mu'ndominun seorang imam itu adalah pemberi jaminan atau mu'antin wal-mu'antin mu'taminun dan seorang yang anda itu adalah orang yang dipercaya jadi kalau dalam sebuah masjid itu kan minimal ada imam yang mengimami sholat jamaah dan juga ada mu'antin yang memanggil orang untuk sholat kalau pada jaman nabi Muhammad yang jadi mu'antin minima dua yang pertama Bilal bin Robah yang adalah Abulod bin Umi Maktub kemudian nanti juga di jelaskan di hari selain kalau pagi yang pertama Andan adalah Bilal dan nabi bersabda jika Bilal Andan maka bagi yang berkuasa masih dibolehkan makan berarti belum masuk waktu subuh maka bila itu Andan sholat malam nanti kalau yang Andan adalah Abdullah bin Ummah Maka yang puasa sudah tidak boleh makan kenapa sudah masuk waktu subuh yang tidak puasa silahkan makan namanya tidak puasa kemudian nabi mendoakan kepada para mu'anim Allahumma asitil a'imadda ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam yang jadi imam sholat utamanya imam sholat al-wati didoakan nabi dengan mendapatkan petunjuk al-isad petunjuk sehingga diharapkan seorang imam mendapatkan petunjuk yang lebih besar kenapa karena imam itu diikuti kalau petunjuk tidak besar bagaimana yang mau mengikuti ketika imam mendapatkan petunjuk yang besar ilmu lebih banyak sehingga ketika ada masalah yang datang dari jamaah akan bisa memberikan solusi wangfir lil mu'an dini dan berilah ampun kepada para mu'an jadi orang-orang yang anjan dimintakan ampun oleh nabi kepada Allah yang menduat adalah rasuh maka berbahagialah orang-orang yang jadi mu'an Allah terus ibu-ibu bagaimana Pak kan tidak dapat Andan maka ibu-ibu Andan maka nanti ada yang berpendapat kalau tidak jadimu Andin terus kalau ada Andan itu kita menjawab ya lah yang menjawab Andan itu pahalnya sama dengan yang Andan sehingga kalau bisa Bapak Ibu ketika Andan itu kita menjawab Andannya atau menirukan Andannya tetapi kadang-kadang prakteknya Pak prakteknya ini Adan terus cerita dewek dewek itu orang-orang mereka tidak mereka berapa 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 betul makanya yang penting kalau saya itu yang namanya ngaji itu untuk kita sendiri termasuk saya mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik mengubah dari sifat-sifat yang enggak baik menjadi yang baik yang dulu pelit sekarang jadi dermawan yang dulu suka merasa sekarang jadi suka berlikir jadi harus ada perubahan perubahan nah dengan demikian insyaallah nanti semakin banyak kita ngaji semakin mendandani memperbaiki diri kita masing-masing insyaallah kita akan menjadi yang lebih baik lebih baik kalau dulu solatnya cuma wajib sekarang ditambah dengan yang solat Alhamdulillah kalau dulu suka membacanya membaca Quran sekarang ditambah membaca Quran Alhamdulillah terus kemudian sebagian sahabat-sahabat ada yang berpendapat bahwa pahalanya orang yang ada seperti pahalanya mujahid apa mujahid mujahid adalah orang yang berjahat di jalan Allah pahalanya mujahid itu setiap apa yang dia korbankan waktu tenaga pikiran atau harta benar semua diganjar Allah maka orang yang juga begitu saat bin Abi Wakos mengatakan bahwa anak panah juru andan di sisi Allah pada rikamah itu sama dengan anak panah yang mujahid disamakan dianggap dengan nilai yang sama seorang juru andan atau mu'anin diantara andan dan ikomahnya sama pahnya dengan seorang mujahid yang terlumuran darah di jalan ungu dan dan komat itu kan kita hitung 10 menit maka 10 menit berjahat di jalan ungu betapa banyaknya bahwa yang akan didapatkan itu untuk orang yang berantai kemudian yang lainnya Ibn Ma'ud berkata bahwa seandainya dirinya ditugaskan menjadi juru andan maka ia tidak peduli lagi dengan ibadah haji langopun datang haji barat awalnya sekarang WON hanya naik menjadi 60 sembingan resah kaji kajinan cukup dengan andan saja tidak dengan ibadah umrah bahkan jihad kenapa karena di dalam andan itu sendiri banyak sekali pahalanya contohnya apa yang namanya andan itu menyeru orang untuk sholat kalau yang datang sholat jama' itu umamanya orang 50 penyerangan andan Pak Martin Pak Martin yang lainnya terus yang datang umamnya 50 saja maka kan bahannya 1 tambah 50 berarti 51 orang sholat bahannya seberapa tapi nanti jangan terus rayan Pak ya barang ngaji terus kemudian adanya rayan seperti zaman kecil Pak Sarwati zaman cilihan rayaan adan mensura kandur jadi ini hanya untuk memahamkan bahwa anda itu suatu amalan yang banyak pahalanya terus kemudian yang berikutnya Umar Ibnu Kotob telah berkata seandainya aku menjadi juru antan atau muantin sempurnalah urusanku wis kabeh rampung kabeh dan aku tidak memperdengar untuk tidak beri di waktu malam dimakna sholat malam berasa sholat malam barang cukup dengan adanya antan tapi kemudian nanti itu diingatkan semuanya ya semuanya itu harus dilakukan kemudian jangan sampai salah memahami pesadhan terus raposo rasulat bengi saya tanya saya tanya bapak ibu kalau seandainya seandainya diparingi duit 1 miliar harus buat kurun apa bahan itu terus diparingi 1 miliar kurun buat apa 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 yang kita butuhkan di akhir itu lebih banyak dibanding uang yang kita di dunia kenapa karena harga harga di akhir itu lebih mahal dibanding dengan harga dunia kenapa karena nikmatnya itu berlipat ganda contoh yang saya sampaikan kalau kita makan makanan yang paling enak saja yang paling enak yang bisa merasakan enaknya apa apa kita paling lidah kita kaki kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang enak lebih di surga di surga makanan yang ada di sana rasa nikmatnya bisa dirasakan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kenapa karena harganya sangat mahal ya makanya mari kita jangan sampai merasa puas dengan pahala kita jangan kesalah kebanyakan pahala ya kita tetap mencari pahala sebanyak banyak sekali kebutuhan pahala kita di hadapan Allah di hari kita lebih banyak dibanding kebutuhan kita terhadap uang dalam kehidupan dunia terus kemudian diampunkan dosa dosanya seorang mu'adin itu diampunkan dosa dosanya ya Nabi bersabda Allah makfir lil mu'adin ya Allah ampunilah para mu'adin talatan sampai tiga kali nah bindu akarnya tidak cuma sekali tapi sampai tiga kali kalau sampai tiga kali berarti nabi itu betul betul menekankan bahwa Allah apa nabi memintakan ampun untuk para mu'adin terus Umar bin kotak bertanya Ya Rasulullah taruh tanah kalau begitu penyandakan pada mu'adin tiga kali kalau begitu saya tidak tinggal ke yang ma'ud kalau tidak jadi mu'adin ma'ud yang tinggal ma'ud ya dan kami akan berusaha untuk bermula zaman jadi mu'adin terus nabi bersadakan lah Ya Umar ya jangan begitu Ya Umar kenapa saya katakan begitu karena sesungguhnya nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman dimana orang-orang itu mereka meninggalkan Anda ya terbukti di antara kita itu kalau orang surat jawa kan mengenteni adhan kok rungadhan si begitu kok rungadhan kapeh ngenteni telah sehingga adhan sopo kalau semuanya ngenteni kemudian sehingga adhan sopo ya makanya monggo termasuk saya harus memahami dan kemudian segera datang di masjid untuk adhan kalau saya tidak salah tadi asal itu kan adhan agak telat kok bisa tahu kalau solatnya sunah sedikit kemudian langsung tidit berarti kemudian adhan telat jadwal ada hp ada harusnya kita harus berbondong untuk adhan kemudian menyerahkan adhan itu pada orang-orang yang lemah di antara mereka kemudian seakan-akan anda itu sebagai amal yang tidak berharga yang hanya dibebankan diberikan pada orang-orang yang doif ini di suatu tempat suatu tempat aduh mereka aduh mereka sehingga dan itu piantun pun sepuh suara kadang-kadang ngantik didobel disambung ya karena yang mudah-mudahan tidak ada yang adhan terus watil kaluhum dan itu daging-dagingnya tubuhnya orang yang adhan haram Allah mengharamkan dari api neraka itu punya mu'adin itu diharamkan Allah untuk masuk ke dalam neraka di makna dengan adhan dia bisa masuk ke dalam surga makanya untuk kita semuanya termasuk saya harus berusaha untuk segera berandhan ketika jadwalnya sudah mendekati pada adhan sehingga masjid-masjid kita baik yang di alam atau yang lainnya itu nanti akan ada adhan minimal lima kali sehari kalau bisa ya enam kali jangan sampai masjid kok andanya dua kali makrib dan isa subuhnya masih pada tidur luhur masih pada kerja asar jikdo kesel jadi ada masjid itu yang jamaahnya cuma dua kali makrib dan isa tambangannya kalau bisa kembali pada sunnah rasul bahwa sholat jamaah itu adalah lima kali subuh luhur asar makrib dan isa yang diawali dengan dikumandangkan adhan terus komand baru sholat berjamaah terus kemudian perintah untuk menjawab adhan satu masjid besar atau kecil itu kan adhan cuma satu masjid lima orang kemudian adhan bar jeneng lomba adhan nah terus yang lainnya bagaimana yang lainnya menjawab menjawab adhan nabi berbicara indah sametum anida jika kalian mendengar adhan fakulu maka ucapkanlah mitlam mayakul muadhin semisal apa yang diucapkan muadhin muadhin berkata Allahu Akbar Allahu Akbar kita yang ngomongnya Allah Akbar Allahu Akbar ashadu ala ilaha illallah kita juga begitu ya nah nanti sampai pada hal sholat ada dua pendapat yang pertama ya sama hayal sholat hayal sholat ya terus ada yang kedua berpendapat kecuali ketika muadhin sampai pada kalimat yang punya khasa dan akhwala maka ucaplah lah kaulah walang wata ilah bila ya jadi ketika dari Allah Akbar sama sampai hayal sholat ashadu ala muhammad al-sholat kemudian masuk pada khasa itu nanti kita yang dengar menguncamkan lah khawla walang ilah lah kalau pas andannya pas hujan di khasa diganti sol lufi buyutikum terus jahat diperipun ya kalau kembali pada yang tadi ya sama dengan yang andan sol lufi buyutikum jadi nanti kalau pas andannya pas saat hujan utamanya hujan yang deras pada kalimat hayal satu diganti dengan sol lufi buyutikum jadi kita usahakan kalau pas andan kita juga bisa untuk menjawabnya jangan sampai maaf saja kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri kemudian doa setelah andan ya setelah kita mendengar andan dan menjawab maka terus ada doa setelah andan nabi bersabda man kolah yasma onida bareng siapa yang dia mendengar andan kemudian dia berdoa Allahumma robba hadil dakwati tamah ya Allah Tuhan pemelihara ini seruan yang nabi makna andan was sholatil ko'imah dan Tuhan yang memelihara sholat sholat yang tegak anti muhammad dan wasilatan wal famillah berikanlah kepada rasul muhammad wasilah wasilah adalah tempat yang terhormat wal famillah dan keutamaan kita mendoakan kepada nabi kita supaya Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia tempat yang teruji sehingga nanti ada yang menjelaskan antara surga yang paling tinggi kemudian ini ada tempat wasilah di atasnya surga fedos di bawahnya arsnya Allah ada yang menangkan seperti itu kemudian wafatku makoman mahmudan dan bangkitkan ciptakanlah untuk nabi mahmad makoman mahmudan yaitu makom tempat yang teruji alati wa'attafu yang engkau jadikan yang engkau janjikan kepada beliau lah maka orang yang ketika sudah andan kemudian mendoa seperti itu halat laus safaati ya wakil maka baginya itu halal dimakna berhak berhak mendapat safaatnya nabi besok padahari kiamat padahal bapak ibu yang namanya hari kiamat itu setiap orang akan mencari pertolongan kepada siapapun yang bisa dikisahkan nanti dalam sebuah khatis yang panjang orang-orang itu akan datang kepada nabi adam wahe nabi adam mbak adam engkau adalah bapaknya manusia engkau orang yang pertolongan diciptakan Allah engkau pernah masuk ke dalam surga berilah safaat kepada kami kami ini terus nabi adam berkata lendo anak kutuku saya tidak berhak kenapa saya pernah melanggar aturannya Allah kamu datang kepada ibrahim sang kolin luluh mereka datang kepada nabi ibrahim wahe nabi ibrahim beri kepada kami safaat kepada kami ibrahim cakap begitu saya tidak mampu memberikan safaat dan malah kami kepada musa datang kepada musa tidak bisa terakhir datang kepada nabi kita dan baru diberi safaat jadi yang bisa memberikan safaat kepada kita hanya nabi wahe berusaha untuk banyak banyak menurakan pada beliau supaya kita besok diberi safaat nabi pada hari kiamat contoh saja seandainya kita itu berjalan dalam suatu perjalanan kemudian uangnya hilang perutnya lapar tenggoruannya kering pengen dahar untuk menurunkan randidid terus ada orang yang lihat kita ditanya pak ada apa tidak apa tidak apa kenapa lapar ya haus iya mau makan iya sini makan dikasih makan enak kemudian dikasih uang untuk pulang kira-kira rasanya bagaimana itu cuma di dunia ledihak itu lebih daripada nikmatnya seperti itu semangatnya semakin banyak kita berserat kepada nabi insya kita akan juga mendapatkan mendapatkan sahabat dari nabi ketika kita sangat sangat membutuhkan terus yang berikutnya yang namanya anda itu adalah memanggil memanggil mengajak orang-orang lain untuk sholat orang-orang yang mengajak memanggil mencontohkan dalam kebaikan kebaikan itu maka dia akan mendapatkan pahala tambahan dari orang yang mengikutinya maka anda termasuk sunnah hasanah dalam sebuah hadisnya nabi bersamda man sana fil islami sunatan hasanatan barang siapa yang dia mensunahkan mencontohkan mengajak dalam santan adalah ajakan perbuatan yang baik mencontohkan maka baginya itu pahala dari awal tadi ditambah dengan pahalanya orang yang mengamahkan setelahnya ada selamat antin antan di masjid yang besar yang jamaahnya banyak di pondok asan jamaahnya kurang lebih 2000 sah pondok jumlah rong ngew 100 ini antan terus rong ngew 1 tambah pegawainya 400 rong ngew atau pas haji antan di masjid karong antan yang terkenal itu orang rong yuto betapa banyaknya yang mendapatkan tambahan pahala tadi tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya maka betapa banyaknya pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang berada nah sebaliknya juga kalau dalam hal keburukan waman sana sunatan sayatan bareng siapa yang dia mensunahkan sunah yang tidak baik sunah yang maksiat maka baginya ada dosa karena ayim misruha maka dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya orang yang mengikutinya makanya kita semuanya kalau bisa kita hidup itu banyak banyak membikin sunah sunah khasana ajak ajak mencontohkan memotivasi orang untuk berbuat kebaikan kebaikan supaya menjadi sunah sunah kita nah ketika nanti kita seandainya sudah meninggal dunia kemudian masih ada orang yang melakukan yang kita tetap akan mendapatkan balap terus kemudian yang menjadi atau yang mendengar andan siapapun itu akan menjadi saksi besok pada hari kiamat nabi bersabda atau abu sa'id berkata ini kok saya ini melihat kamu kok senangannya dengan kambing oh iya saya senang kambing kemudian dikatakan kalau kamu pas menggembala kambing datang waktu sholat maka beradan lah kamu di tempat kamu menggembala kambing keraskanlah suara kamu kenapa karena maka tidaklah segala yang mendengar suara mu'adhin entah itu yang namanya jin manusia atau yang lainnya kecuali menjadi saksi besok di hari kiamat siapapun yang dengar anda entah itu manusia jin tumbuh-tumbuhan batu atau yang lainnya akan menjadi saksi dihadapan otana makanya begitu agungnya famdilanya anda utamanya kepada bapak-bapak kita jaga masjid masjid kita dengan anda sholat lima waktu jangan sampai nanti karena sudah banyak yang sibuk sudah masuk waktu anda kabel ngeteni kok radhan jam si jika rungadhan luhur itu kalau kita cermati di daerah itu banyak saya pernah ke penolok tempat adik saya itu andan kalau ada orangnya adan kalau enggak enggak adan luhur sampai asal orang enak adan kan kadang-kadang tamu datang yang penduk setempat belum datang yang anda tamu yang jadi imam ya tamunya di masjid kita di sini pasar di tempat yang lain itu tidak begitu Alhamdulillah di andani sholat sampai lima waktu kemudian monggo kita semuanya dari beberapa sunah nyabilan mulai dari sukur wunduh mempertahankan akidah dan adan kita berusaha untuk bermula zamah diniati dengan ikhlas dan sebagainya semoga akan menambah pahal dihadapan otala kemudian kita ngaji sekali lagi ngaji itu untuk kepentingan kita pribadi khususnya untuk memperbaiki diri kita jangan sampai nanti ngaji isinya kemudian menyediakan orang lain bahkan untuk apa bahasa saya itu untuk menurut pada orang lain jangan kita yang ngaji termasuk saya ngajaran ini untuk memberikan pada pribadi kita sehingga diharapkan kita semakin tambah semakin baik sehingga nanti di akhir hayat kita akan bisa menjadi orang yang punya kepribadian yang baik demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini semoga ada manfaatnya kita akhiri dengan doa majelis kesempatan Allah minta ashadu'ala illa hayla anta astagrkantukulai wassalamualaikum warahmatullahi 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 terima 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 kasih telah menonton!